Salah satu pembalap kenamaan yang cukup banyak diandalkan penonton, yakni Mark Marquez, sempat mengalami crash di sesi warming up. Dikabarkan Mark Marquez jatuh dan terpental ke udara bersama dengan motor miliknya di tikungan ketujuh. Namun The Baby Alien itu nampak selamat dan sempat berjalan sendiri didampingi Marshall untuk kembali ke pitbox. Mark Marquez juga sempat dirujuk ke RSUD Provinsi NTB menggunakan helikopter Basarnas. Seperti pantauan NTB1.com, Mark Marquez akhirnya dinyatakan tidak fit untuk kembali balapan karena mengalami geger otak ringan. Saat terjatuh terlihat juga kepala Mark Marquez sempat menghantam asfaltrek sirkuit Mandalika. Mark Marquez kemudian diantar kembali ke pedok Repsol Honda dengan kondisi siku kanan berbalut perban. Informasi yang didapat NTB1.com, Mark Marquez sore ini dipastikan batal membalap menyusul cedera yang dialaminya akibat mengalami crash-crash. Kabar ini diumumkan langsung oleh tim medical director. Sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sirkuit Mandalika bukan lokasi yang bersahabat bagi Mark Marquez karena pembalap Repsol Honda tersebut jatuh 3 kali selama free practice dan kualifikasi MotoGP Mandalika 2022. Mark Marquez 3 kali jatuh dalam 2 hari sebelum balapan MotoGP Mandalika, sekali saat FP2 dan 2 kali saat kualifikasi Q1. Ketika melakuni FP2, Mark Marquez jatuh di tikungan 11, sementara di kualifikasi Q1, Mark Marquez tersungkur di tikungan 12 dan 13. Sampai jumpa di video selanjutnya.